selamat menikmati pembuatan klontong ketupat, nah yang pertama kalian siapkan dua helai apa, dua helai janur, nah disini siapkan dua helai disini nanti kalian taruh di tangan kanan dan kiri, nah yang pertama kalian gulung dulu sebanyak dua kali gulungan ya, jadi posisinya jadi satu posisinya di sebelah bawah, ini yang gulungan atas kemudian ini yang bawahnya seperti ini ya ini ditaruh di bagian atas ini yang lancip, kemudian yang tumbul itu di bagian bawah, kemudian yang satunya yang tangan kiri, kalian juga gulung sama ya jadi tangan kiri gulung juga, tapi posisinya sebaliknya dari tangan kanan jadi yang lancip ini di bagian bawah, kemudian yang tumbul di bagian atas, nah kemudian langkah berikutnya, masukkan satu helai ke sini ya, nah gini terus selah satu dan dimasukkan lagi ke sini, nah kemudian yang berikutnya yang gulungan kedua, masukkan nah gini, terus kita masukkan lagi yang bagian tengah kita tarik sedikit nah kemudian yang terakhir kita masukkan ke tengah jadi berlawanan ya oke, kita tarik kemudian kita rapikan nah yang bagian ujung ini kita lipat kita masukkan ke bagian yang sini oke, kemudian masukkan ya bagian sini kemudian kita tarik ke sini hingga nanti sampai ujung sini ya oke, kemudian selanjutnya masukkan lagi yang bagian tumbulnya nah oke kemudian putar nah, kita masukkan ke beberapa helai lainnya kita rapikan kita tarik nah ini kita masukkan ya yang bagian samping sini tadi kita masukkan ke sini nah ini sudah ujung ketemu ujung ya pastikan ujung ketemu ujung kemudian yang tumbul ini juga ketemu yang tumbul nanti tinggal kita tarik kita rapikan kita rapikan lagi oke kita tarik sehingga rapat dan rapi posisi dari ketupatnya jadi bentuknya seperti ini ya untuk ketupat ini persiapan untuk lebaran ya teman-teman biasanya ketupat ini memang dibuat untuk merayakan hari raya idul fitri jadi salah satu menu utama dari hari raya idul fitri oke, mungkin itu tutorial dari saya jangan lupa di like subscribe dan bunyikan loncengnya sampai ketemu di video-video saya berikutnya selamat menikmati